Intro Wali Kota Sorong dalam arahannya sebelum meresmikan kantor distrik Maladumes mengatakan bahwa daerah Tanjung Kasuari sampai Kelurahan, Saoka merupakan kawasan wisata yang ada di Kota Sorong sehingga 10 hingga 20 tahun ke depan wilayah ini wajib dikelola dengan baik dengan perubahan penataan sesuai persona alam yang dimiliki Taman wisata di Kota Sorong hari ini tidak seperti ini tapi di 10-20 tahun yang datang barangkali saya menjadi wali kota dia bisa merobak Tanjung ini menjadi bagus terus sulit tidak merobak dia jadi bagus tersebut kalau membandaran dan pasar beri wak habis untuk dua itu untuk pencerahan di Kota Sorong dan semua yang pikir bahwa ini ada terlambat sebagus saya baru dua itu dan yang sisa untuk saya punya kader-kader ini dari birokrasi maupun di Kota Gopri kelak siapa jadi wali kota tolong lihat Tanjung Kasuari biar jadi begak supaya orang dari mana-mana datang jangan ke Raja Ampat tapi datang saja ke Tanjung Kasuari Wali kota dua periode ini juga berpesan agar kawasan Tanjung Kasuari terus dibenahi menjadi lebih cantik sehingga mengundang wisatawan lokal maupun nasional berbodong-bodong datang mengunjungi lokasi tersebut dan menjadi alternatif selain Kabupaten Raja Ampat di tempat terpisah kepala distrik Mala Dumes Dorce Jit mau mengucapkan rasa terima kasih kepada wali kota Sorong karena pasca dimekarkan dari tahun 2014 silam bersama dengan dua kelurahan lainnya distrik ini sudah dibangunkan kantor yang gagah dan sangat berkelas untuk seukuran kecamatan mengucapkan banyak terima kasih kepada wali kota Sorong yang mana distrik ini baru dimetekarkan dari 2014 bersama-sama dengan dua kelurahan yaitu kelurahan Tempat Garam dan Supraau tetapi oleh karena kasih dan nugerah Tuhan sehingga hadir distrik Mala Dumes dan dengan dia punya pembangunan yang begitu megah yang berada pusat perhatian bapak wali kota kepada kami yang berada di distrik Mala Dumes dalam menjalankan aktivitas birokrasi pemerintahan yang paling terkecil yaitu distrik Lura dan RT RW Dorce juga menghimbau kepada empat kelurahan pada distrik Mala Dumes untuk bergandengan tangan melihat program-program pemerintah yang dipimpin oleh wali kota Lambert Jitmau guna meningkatkan pemahaman masyarakat menuju suatu perubahan yang baru sesuai visi dan misi wali kota saat ini yakni kota Sorong termaju di tanah Papua dari Sorong Papua Barat Tovan Duta melaporkan untuk Noken Live Terima kasih